Oke, Assalamualaikum. Sekarang di materi minggu ke-6, di segmen ketiga ini, kita bakal bahas tentang mula jadi dan karakteristik dari belerang. Jadi, belerang itu mempunyai rumus kimia sulfur, dan belerang ini umumnya mempunyai warna kuning, dan belerang ini dimanfaatkan bermacam-macam. Jadi, dia bisa sebagai asam sulfat, kemudian dia bisa juga dimanfaatkan sebagai belerang murni, dan ini adalah contoh kegiatan penambangan belerang yang ada di Ijen. Jadi, mereka bakal menambang belerang dengan cara mengambil bongkah-bongkahnya, kemudian karena Ijen itu adalah sebuah gunung, jadi mereka harus turun ke daerah yang namanya Pau Tuding, kemudian dari Pau Tuding dikumpulkan lagi ke Pengepul, baru di sana dijual. Untuk dijadikan belerang, dijual sebagai belerang, ataupun dijual nanti setelah diproses menjadi asam sulfat. Nah, belerang sendiri itu bisa muncul bermacam-macam, dia bisa sebagai belerang murni, kemudian bisa sebagai lumpur, dengan kandungan sulfur sekantar 40-60%, kemudian dia juga bisa terdapat di beberapa mineral sulfida, ataupun mineral sulfat. Jadi, mineral sulfat seperti gipsum, antidrit, itu juga ada di mengandung belerang di dalamnya. Kemudian belerang sendiri itu bisa terbentuk secara sublimasi ataupun sedimentasi. Kalau sublimasi itu artinya kita perlu perubahan dari gas menjadi padatan. Kalau sedimentasi itu sudah ada padatannya, kemudian dia mengalami proses diogenesis, dia mengalami proses sedimentasi, baru terbentuk pendapan belerang. Yang kedua, belerang itu bisa terbentuk berdasar sebagian pendapan sekunder, dia bisa mengalami pencaian supergen, artinya kita perlu mata, muka air, dan muka air itu bakal melindi unsur-unsur dari horizon yang paling atas, kemudian dia akan terakumulasi di horizon yang lebih bawahnya. Ataupun bisa juga sebagai keprog. Kita akan lihat bagaimana belerang ini sebagai keprog. Jadi, ini beberapa contoh kedapatan belerang yang ada di sekitar Bandung. Sampai ini ada di Kawah Putih. Saya yakin banyak yang sudah pernah ke sini. Jadi, Kawah Putih sendiri ini adalah salah satu kawah yang asam, pH-nya berkisar antara 0,7 hingga sekitar 1, kadang-kadang 1,5. Dan di sebelah kanan kirinya itu ada, di zaman dulu itu digunakan sebagai tambang belerang. Jadi, di zaman Belanda ataupun zaman Jepang, mereka mengambil belerang, dan belerang itu diproses di tempat, di sana, untuk dijadikan asam sulfat. Karena asam sulfat itu adalah salah satu reagan penting untuk industri. Kemudian, belerang ini bisa berwarna kuning, umumnya kadang-kadang berwarna kehitaman. Karena kadang-kadang belerang itu ada pemotornya di dalamnya. Berat jenisnya sekitar 2, jadi kalian harus tahu bahwa belerang itu jauh lebih ringan dibandingkan kuarsa. Jadi, kalau kalian angkat kuarsa ataupun felspar, itu berat jenisnya sekitar 2,7, batu bara itu sekitar 1,3, nah, belerang itu di antaranya. Kekerasannya 1,5 sampai 2,5, artinya kalian bisa gores dengan kuku, ataupun dengan menggunakan skala mos yang lebih tinggi. Kemudian dia mudah hancur, umumnya konkoidal, kilapnya kilap damar, atau bentuknya seperti resin ya. Jadi, kilap damar itu seperti kalian lihat, resin yang ada di kayu, jadi kalau kalian sadap kayu, kemudian ada yang netes, nah itulah resin. kalian lihat warnanya itu, kilapnya itu sama seperti kilap yang ada di belerang ini. Dan ketika digoreskan ke strik plate, itu warnanya putih. Sifat yang lain, dia itu nggak larut dalam air, jadi belerang itu bakal tetap stabil dalam kondisi padat. Kemudian titik leburnya sekitar 130 derajat Celsius, titik ini sekitar 446. dia mudah larut dalam minyak bumi ataupun minyak tanah, sehingga kadang-kadang belerang itu berasosiasi juga dengan minyak bumi ataupun gas alam. Jadi, di alam, selain digumpai di gunung api, di kawak-kawaknya, ini juga bisa digumpai di minyak bumi juga. Kemudian dia itu pengantar panas dan listrik yang buruk, jadi sifatnya isolator. Kalau dibakar, dia akan berwarna biru. Ini yang menyebabkan kenapa kalau kalian ke Kawah Ijen, di sana banyak atraksi, kalau pas musim kemarau ya, banyak atraksi untuk bisa melihat si Kawah biru sendiri. Jadi, ini adalah SO2 yang lepas, kemudian SO2 sendiri punya flame ataupun warnanya light yang berwarna biru, dan berbau busuk seperti telur ya. Jadi, pertama, kita lihat dulu belerang sebagai endapan sublimasi. Ini yang disebut sebagai solvatar. Jadi, solvatar ini adalah terbentuk dari adanya air yang berkontak dengan gas SO2, sehingga terbentuklah sulfur, endapan sulfur, dan juga H2O. Dan H2O ini, ini sifatnya asam. Kemudian, endapan sedimentasi itu bisa terendap pada media air, tetapi ini padatan yang terbawa oleh air ya, bukan belerang yang larut dalam air. Kemudian, belerang yang keluar, kemudian terakumulasi terendapkan di dasar Kawah. Jadi, ketika kala itu mengering, kadang-kadang kita bisa menemukan endapan-endapan belerang di bagian bawahnya. Kemudian, larutan bersifat asam, ini sudah jelas, dengan aliran air panas dan juga wap air. Bisa juga terbentuk karena proses replacement ataupun metasomatisme pada batuan induk dari larutan hidrotermal. Karena larutan hidrotermal ini, kita punya hidro, artinya air, termal itu panas, jadi air panas itu bisa melarutkan SO2, sulfat, dan juga akhirnya bisa mengendapkan belerang dengan proses seperti ini. Ini reaksi kimianya. Oke, jadi belerang sendiri, ini adalah salah satu bagian non-logam yang banyak digunakan di sektor industri, baik dalam insur, jadi hanya satu elemen saja, ataupun juga sebagai senyawa dalam SO2 ataupun SO4 2 minus. Meskipun umumnya belerang hanya sebagai bahan-bahan penolong, tapi pertanahannya sangat penting. Ada industri gula, kimia, kukuk, pembuatan bahan, sorry, bahan karet, dan juga korek api. Tapi produksi belerang di Indonesia itu hanya terbatas di beberapa gunung saja. Contohnya misalkan di Gunung Ulirang yang ada di Jawa Timur, di sana ada Gunung Ulirang, dimanfaatkan belerangnya untuk membatukup. Kemudian ditambang Ijen, itu juga ditambang. Misalkan di Kawah Putih, di sekitarnya di Kawah Putih ada Kawah Ciwi Day, di sana ada juga orang-orang yang mengambil belerang, jadi mereka pakai sendok, sendok itu digunakan untuk mengupas si belerang itu. Jadi lapisannya diambil, kemudian dijual dalam bentuk plastik-plastik. Ini manfaatnya katanya sebagai obat. Terus juga di tangkupan perahu, itu juga umum dijumpai, jadi mereka mengambil belerang, kemudian diplastikin, baru dijual. Ini contoh kegiatan penambangan belerang yang ada di Kawah Ijen, yang ada di gambar kiri ini. Jadi belerang yang dalam fase gas, dalam H2S, itu dilakukan dalam saluran-saluran seperti ini, kemudian karena tadi kita sudah tahu titik ginihnya, kemudian tahu titik sebelumnya, akhirnya di sepanjang ini akan mengendap si sulfurnya, belerangnya. Dan belerang itu pakai cangkul, diambil, baru diangkat ke bawah dari ini Kawahnya. Dan Kawah Ijen ini adalah Kawah yang paling asam di dunia. TH-nya bisa 0,3, 0,5, banget karena mencapai 0. Jadi ini adalah salah satu Kawah yang cukup aktif, dan juga harus hati-hati ketika turun ke kawah sana. Kalau yang di bagian bawah ini, ini adalah proses pengapalan belerang di Kanada. Jadi di Kanada sendiri, belerang selain ditambang dari kolkani, nggak dominan, tapi yang dominan di sana itu, belerang yang diambil dari cekungan-cekungan, ataupun dari salt dome. Jadi salt dome itu adalah kubah garam. Di bagian atasnya itu kita punya sulfat, yang sulfat itu ketika mengendap, akan menjadi belerang, sulfur. Ini sulfat yang lain. Jadi waktu saya ke sana dulu, nggak semua pemandangan akan terang. Kadang-kadang ketika si H2IS-nya ini sangat dominan, dan juga CO2-nya dominan, kita nggak bisa melihat pemandangan apa-apa. Jadi si kawahnya bakal ketutupan sama gas-gas yang keluar. Ini gambar yang lain, kurang lebih posisinya, sempat saya mengambil foto antara atas sama bawah ini. Kemudian ini yang di bawah, sekitar 1 kali angkutan itu sekitar 80 kiloan. Jadi cukup berat. Pas saya nyoba sendiri, nggak kuat. Ini belerang yang sudah terpadatkan, dan mereka nambang dengan mengundakan cangkul, ataupun dengan dinggis, baru kemudian ditumpulkan. Jadi kita lihat dari database USGS, ada yang disebut sebagai fumarolic sulfur. Jadi fumarolic sulfur ini, ataupun vulcanic sulfur, adalah komoditi utama dari sulfur, belerang. Dia mempunyai baik produk, tapi umumnya nggak pernah dimanfaatkan, yaitu arsenic, tellurium, sama selenium. Jadi logam-logam ini, memang berbahaya, kita di atas ambang batas, tapi arsenic, tellurium, sama selenium ini dipakai untuk industri elektronik. Jadi suatu saat nanti ketika bisa dimanfaatkan, harganya lumayan tinggi. Kemudian belerang itu bisa dimanfaatkan sebagai asam sulfat, kalau dia sudah terbentuk senyawa, seperti digunakan untuk pupuk, pelindian logam, senyawa kimia, pulp, ataupun kertas. Jadi ketika kalian nanti suatu saat masuk ke lab, kemudian ingin mengambil uncur-uncurnya, misalkan ingin menganalisa sampel dari batuan, ataupun dari air, kadang-kadang perlu ditambahkan beberapa reagen, dan reagen yang penting, salah satunya adalah asam sulfat. Ada reagen penting, misalkan asam nitrat, HNO3, kemudian ada hidrofluoric acid, HF, ataupun asam perflorat, HCl4. Nah, H2SO4 itu juga salah satu reagen yang cukup penting. Kemudian native sulfur ini bisa digunakan sebagai pupuk, ataupun juga sebagai produk minyak, ataupun di batubara. Jadi kenapa batubara juga bisa ada sulfurnya? Karena kita punya, ini nih, punya ketika proses sedimentasi, diogenesis, ada sulfat, mungkin bakteri yang masuk, kemudian bisa membentuk pirit. Dan pirit ini ketika ada di dalam batubara, itu bisa dijadikan penalti. Kalau batubara ini punya pirit yang tinggi, ujung-ujungnya sulfurnya itu akan tinggi juga. Dan sulfur ini nggak disukai oleh orang-orang yang mengolah batubara di PLTU, karena bakal membuat kerak, dan kerak ini bisa membuat korosi di PLTU. Kemudian ada ininya, hoistrocknya, bisa batuan volkani plastik, ataupun lava, bisa juga ada difen dari gunung berapi, serata volkano. Terus juga sulfur itu umumnya berasosiasi dengan besi sulfida, tadi ada pirit, dan juga gipsum. Jadi harus ingat bahwa gipsum itu, rumus kimianya CaSO422O. Jadi gipsum adalah grup mineral sulfat, dan sulfat ini akan ketika bereaksi dengan batuan yang kayak Ca, akan membentuk gipsum. Kalau gipsum ini terpanaskan lebih dari 50 atau 60 derajat Celcius, gipsum ini akan berubah menjadi antihidrin. Jadi kalau kalian suatu saat nanti ke kawah, ataupun ke gunung, terus lihat belerang, bisa saja di sekitar belerang tersebut kita jumpai gipsum. Cara yang identifikasinya gampang, karena gipsum skala musuhnya 2, kalian cuma tinggal gores saja dengan ku kalian. Kemudian, hoistrocknya, di sekitar batuan ekstrusi itu, dia mengalami alterasi yang membentuk mineral yang dinamakan alunit. Jadi alunit ini aluminium silikat, aluminium silikat, yang penanda pH sangat rendah. Terus juga, pada solfatara, hoistrock ini bisa diganti dengan kuarsa, ataupun kalsit. Ini eksplorasinya, bagaimana kita bisa mendapatkan belerang. Kita bisa melakukan pemetaan biologi, karena belerang itu mudah diidentifikasi. Pernahnya kuning, kemudian stala musuhnya rendah, kemudian densitasnya juga rendah. Chemot sensing juga bisa, jadi kita kumpulkan dulu belerangnya, kemudian kita ambil spektra dari belerang, lalu kita cari dengan remote sensing, kita kira di mana saja persebaran dari belerang. Kemudian geofisika, seperti geolistrik, ini bisa digunakan untuk mengambil belerang. Logam arsenic, selenium, sama telerium, ini bisa melebihambang batas, jadi harus diambil dulu, ketika hanya ingin mendapatkan sulfurnya saja. terus juga ketika kita memanfaatkan secara ekonomis, jadi harus bisa dipisahkan. Ini adalah contoh-contoh unsur yang berasosiasi dengan belerang. Nanti ada gambar di mana belerang itu berasosiasi dengan merkuri, jadi pambang utamanya adalah sulfur, baik produknya adalah merkuri, jadi bisa mendapatkan keduanya. Kemudian, ini yang sudah dijelaskan tadi, kadarnya sekitar 40-60%, kemudian bisa juga muncul dalam mineral-mineral sulfida, seperti ini. Dan ini adalah salah satu bentuk belerang, yang setelah dilelehkan, kemudian dicatat untuk dijual. Dan harganya jauh lebih mahal dibandingkan ketika jualan bongkahnya saja. Jualan bongkah mungkin harganya sekitar Rp1.500 atau Rp2.000. Tapi kalau seperti ini, mungkin harganya sekitar Rp10.000-an. Saya juga lupa ketika beli ini dulu berapa. Jadi, selain bentuknya kura-kura, kadang-kadang ada yang dibentuk seperti stalaktit, macam-macam. Kalau kalian sempat ke Ijen ataupun ke Wulirang. Kemudian, endapan belerang bisa jadi endapan sekunder sama primer. Ini penjelasannya. Dan kalau kita lihat lagi, endapan belerangnya sekunder, itu bisa terakumulasi di kubah garam, atau yang disebut sebagai cap rock over south dome. Jadi, south dome, kubah garam, itu bentuknya seperti ini. Jadi, kubah garam ini biasanya berasosiasi dengan oil ataupun gas. Dan di bagian atasnya, karena south, itu NH, kemudian NACL, dia gampang berasosiasi dengan sulfat. Dan ketika sulfat itu sudah mengalami, sudah jenuh, kemudian temperaturnya turun, sudah melewati proses, apa namanya, sudah lewat disolusinya, dia akan terakumulasi di bagian atasnya, south dome sini. Dan sulfur biasanya diambil dengan cara ditambahkan air yang sangat panas, temperaturnya tinggi, presernya tinggi, baru akhirnya larut disini. Karena yang penting dari sulfur itu adalah titik diri dan titik lelehnya. Jadi, kalau kita tambahkan air yang sangat panas sekali ke dalam sulfur, baru sulfur itu bisa leleh. jadi disini penjelasannya, belerang biasanya berasosiasi dengan batuan gamping, karena dia sulfat, karbonat itu juga bilangan oksidasinya sama, plus dua, akhirnya bisa saling substitusi satu sama lain. Gipsum atau antidrit, jadi gipsum ini pada temperatur rendah, antidrit ini pada temperatur tinggi, dan juga air belerang, jadi air belerang ini yang disebut sebagai sulfat. Pada umumnya, handapan ini pada kenalaman relatif dangkal dengan suhu sekitar 90 derajat Celcius. Ini contohnya di Gulf Coast, di Amerika Serikat, dilakukan eksplorasi untuk mendapatkan salt dome. Dari salt dome akhirnya bisa diekstrak si sulfurnya ini. Ini contoh salt dome yang ada di Arctic, jadi kita bisa lihat bentuknya seperti ini. Karena ada salt, ada garam, yang naik ke atas permukaan, kemudian akhirnya dia mendorong topografinya. Jadi terlihat ada kubah-kubah seperti ini, ataupun ini kubah garam yang ada di lautan. Jadi karena kerak bunuhnya tipis, kemudian dia ada garam yang naik, didorong, akhirnya muncullah bentukan seperti ini di pulau ini. Dan di atasnya, ini ada tulisannya jabel apa gitu ya, dari bagian atasnya baru ditemukan endapan sulfur. Jadi selain diambil oil, terus saltnya bisa diambil sebagai brine, brine itu adalah sumber dari litium ataupun potasium K, di atasnya ini ada sulfur, ini juga bisa diekstrak. Kemudian sublimasi, jadi sublimasi itu perubahan dari gas menjadi padatan. Nah, endapan ini berdasarkan suhunya dibagi dua, yang pertama di suhu yang rendah. Jadi pada suhu rendah ini, di sekitar mulut sulfatara akan mengisi rekahan, kemudian akan terbentuk reaksi kimia seperti ini. Kedika ada H2O sama SO2, maka akan membentuk sulfur, ataupun ketika gas H2S, jadi asam gas hidrogen sulfida, ketika bereaksi dengan sulfat, SO4-, juga bisa membentuk sulfur, ataupun gas SO2. Dan ini contoh ketika proses pelelehannya, jadi belerang ini ketika leleh, akan membentuk warna merah seperti ini, merah darah. Jadi ini ciri ketika belerang itu leleh, dan ketika dipanaskan, bakal ada gas yang menguap, dan gas ini mempunyai warna flame, warna nyala, warna biru. Jadi kalian di kering cuma bisa dapat ketika musim kering saja. Ketika musim hujan, banyak gas yang naik, jadi warna nyala birunya ini tidak akan kelihatan. Oke, yang kedua, sulfatara dengan suhu 200-300 derajat Celcius, ini sulfatara ataupun gas vulkanik yang mengalir melalui saluran, kemudian mendingin, meleleh, dan tertampung dalam cekungan. Jadi temperaturnya jauh lebih tinggi dibandingkan yang pertama tadi. Jadi kalau kita lihat diagram fasanya, kita punya fase liquid, itu mulai dari temperatur sekitar 118 hingga 119. Semua belerang yang ada di sini adalah fase liquid. Kemudian di bagian bawah, ketika temperaturnya bervariasi, tetapi tekanan atmosfernya beragam, ini bisa terbentuk dalam fase gas. Sehingga ketika kita ingin membuat padatan dari fase gas, maka kita harus turunkan temperaturnya, seperti ini, dan ini adalah batas tekanannya. Maka akan terbentuk belerang dalam sistem kristal monoklin. Kalau kita turunkan lagi hingga 95, kemudian ini adalah tekanannya, maka kita akan mendapatkan belerang dengan sistem kristal rombi. Di atas itu, fase belerang itu masih dalam fase sulfat, dan ini bentuknya masih dalam liquid. Kemudian ini titik boilingnya, 444, mudah menyubrim. Di bawah 95,4, oksiklo oktasulfur ataupun HD8 berubah dari alpha menjadi beta. Ini dari sini beta, kemudian berubah menjadi alpha. Sorry, dari alpha berubah menjadi beta. Kemudian lelehan sulfur berwarna merah terbentuk pada suhu lebih dari 200 derajat Celcius. Jadi, yang berwarna merah itu menunjukkan panas, panas sekali, dan temperaturnya itu sekitar lebih dari 200. Kemudian ini contoh hendapan sulfur yang ada di CBD. Dia akan mengisi rekan-rekan seperti ini, dan dia tidak berbentuk masif. Karena sulfatnya tidak terlalu tinggi dibandingkan di kawajen. Kemudian ini beberapa proses yang bisa mengakibatkan proses sedimentasi dari belerang. Jadi, umumnya terjadi di daerah yang berakhir, karena kita perlu sulfat dalam fase liquid. Kemudian, sublimasi belerang akan tenggelam dan tertampung atau tertimbun sebagai hendapan di dasar kawah. Jadi, ketika suatu saat si kawajen itu mengering, maka kita bisa melihat si hendapan yang berwarna kuning itu adalah belerang, dan itu umumnya ada di dasar kawah. Karena dia densitasnya sekitar 2 lagi, jadi dia akan mengendap di bagian bawah kawah. Kemudian, dia juga berasosiasi dengan sulfida, seperti ini, ataupun juga abu opal. Opal itu adalah SiO2, tetapi yang tidak mempunyai sistem kristal, ataupun amor. Jadi, kalau sulfur itu adalah kristalin, tapi kalau opal ini non-kristalin. Terus hendapan belerang, ini ada di, umumnya di jumpai di Jepang, ini adalah beberapa lokasi, yang ada di Jepang, ataupun hasil proses penggantian, replacement. Jadi, proses replacement ini, umumnya berhubungan dengan pembentukan mineral-mineral berharga, seperti pirit, tapi pirit sendiri, itu umumnya tidak pernah di ekstrak, diambil sulfurnya, karena lebih murah mengambil belerang, daripada harus mengambil sulfur dari sulfida. Ini adalah proses pembentukan sulfur, misalkan ini dari magnetit, ketika bereaksi dengan gas H2S, dan juga ada oksigen di sana, maka akan membentuk pirit, FES2, ataupun ketika magnetit bereaksi dengan gas H2S, tanpa disertai O2, maka akan berbentuk pirit, sulfur, dan juga H2O, dan ini yang kita harapkan. Jadi, proses penambahan magnetit terhadap gas H2S, baru bisa mendapatkan sulfur. Kemudian ini proses oksidasi, ataupun reduksi kimiawi, yang bisa mengakibatkan proses terbentuknya sulfur. Jadi, ada yang disebut sebagai fero sulfat, kemudian ada larutan, apa namanya, Fe2SO4, kemudian ada besi hidroksida, baru kemudian dilakukan pengrosesan, akhirnya bisa didapatkan sulfur. Jadi, ini juga sulfur bisa berbentuk bakteri. Ada yang disebut sebagai bakteri sulfat. Jadi, bakteri sulfat ini akan mereduksi garam, sehingga akan membentuk sulfur, ataupun nanti ketika ada besi di sana, akan membentuk mineral pirit, yang bentuknya bulat-bulat. Jadi, ini yang disebut sebagai pirit framboidal. Jadi, bentuknya piritnya itu bulat-bulat. Bukan kotak-kotak, bukan kotak seperti isometrik, tapi dia ketika diamatin, betulnya membulat. Dan ini akibat dari bakteri yang sifatnya reduksi, dan bakteri ini kayak akan sulfat. Kita sudah bahas juga tentang batuan penutup garam. Jadi, ini berasosiasi dengan minyak bumi, ataupun berasosiasi dengan gas bumi. Bipsum dan kanditrit juga bisa muncul di sana. Gitu. Oke, untuk materi ini cukup dulu. Terima kasih. Silahkan kalau ada.